Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar Tentang Pembalian pecahan Dan pembalian pecahan Oke, perhatikan berikut Pembalian pecahan Perkara yang pecahan Pecahan mudah A per B Gali C per B Maka rumusnya Atas kali atas Bawah kali Bawah Maka A kali C Per B Gali D Contoh Satu per B Dikali Dua per lima Satu kali dua Dua Tiga kali lima Lima belas Maka dua per lima Belas Pengecualian Jika bisa dibagi Maka Kita membaginya Atas bagi bawah Atas bagi bawah Atau Hilang Contoh Dua per empat Dikali Tiga per enam Maka kita colek Dua dengan empat Dua bagi dua Kita bagikan dua Ini satu Kita bagikan dua Ini dua Dua Kemudian tiga dengan enam Ini bagi tiga Satu Ini bagi tiga Dua Dua Maka kita dapat Satu per dua Dikali Satu per Dua Maka kita langsung kalikan Satu kali satu Dua kali dua Empat Contoh lagi Empat per sembilan Dikali Dikali Tiga per Dua Kita lihat Empat dengan sembilan Tidak bisa kita bagi Tiga dengan dua Juga tidak bisa kita bagi Maka kita bagikan silah Empat dengan dua Sama-sama kita bagi Dua Dua Empat dengan dua Dua Satu Empat dengan dua 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 Kemudian Tiga dengan sembilan Kita corek Kita bagi tiga Ini kita bagi Ganti Tiga Tiga bagi tiga Satu Sembilan bagi tiga Di Tiga Maka kita dapat Dua per tiga Dikali Satu per Satu Maka kita Tiga kali satu Dua Tiga kali satu Tiga Ini adalah konsep Perkalian pecah Pecah Sekarang kita lihat Kalau pecah Ada desimal Ada Ini maksudnya Kita lihat Satu Dua per lima Dikali Nol Koma lima Maka yang ini Kita jadikan pecah Yang biasa Maka dua Per tiga Dikali Nah kita lihat Kita lihat sini dulu Nol Koma lima Satu angka Belakang Komak Berarti ini Lima Per Sepuluh Nol Komak Nol Lima Lihat Dua angka Di belakang Komak Berarti Lima Per Seratus Seratus Nol Komak Nol Lima Tiga angka Belakang Komak Berarti Lima Per Seri Seri Kita Kebalik Di sini Kita lihat Ini satu Angka Belakang Komak Berarti Lima Per Sepuluh Sepuluh Kita lihat Ada yang bisa Coretnya Dua Dikali Tiga Gak Bisa Lima Dikali Sepuluh Kita Coret Bagi Lima Bagi Lima Lima Bukil Lima Satu Sepuluh Bagi Lima Dua Maka Dikali Dikali Satu Per Dua Ada yang Kita Coret Lagi Kita Coret Lagi Tiga Dengan Satu Gak Bisa Dua Dengan Dua Kita Coret Bagi Dua 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 Hai tempat-tempat dikali 1,2 ini cara satu kita jadikin pecahan biasa 0,4 dikali 1,2 kita lihat tadi 0,4 satu angka bahkan koma bantuan 4 per 10 dikali 1,2 12 per 10 10 kita lihat ada yang dua-dua lihat kita dudet 4 dengan 10 bagi 2 bagi 2 24 bagi 2,2 10 bagi 2,5 12 dengan 10 bagi 2,2 12 bagi 2,6 10 bagi 2,5 ada lainnya 2 dengan 5 nggak bisa 6 dengan 5 nggak bisa berarti 2 per 5 dikali 6 kali 5 kita kalikan 2 kali 6 12 5 kali 5 20 ini cara satu dengan kita jadikan pecahan biasa cara 2 cara 2 kita langsung 0,4 dikali 1,2 kita ambil angkanya saja ini 12 ini 4 berarti 4 kali 12 12 kali 4 4 kali 2 8 4 kali 1 4 maka 4 18 8 jangan terlalu deket 48 kita lihat 0,4 berapa angka belakang koma sepat? salah 1,1 1,2 1 angka belakang koma koma 1,2 1 angka belakang koma komaable koma 1,2 1 angka belakang koma koma 2 sekarang kita jumatkan komanya ada berapa? 1 2 2 2 berarti 2 angka belakang koma koma non 0,48 ini jadikan pecahan biasa ini kita jadikan besi besi emas 2 pecahan campuran jadi perkalian 2 pecahan campuran caranya hanya satu kita jadikan pecahan biasa contoh 1, 1 per 3 dikali 1, 1 per 2 kita lihat 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 berarti 4 berarti 3 dikali 2 kali 1, 2 tambah 1 di 3 berarti 3 per 2 Nah kita lihat, kita mau coret-coret 4 dengan 3 tidak bisa, 3 dengan 2 tidak bisa, 4 dengan 2 bisa, berarti ini bagi 2, ini bagi 2, 4 bagi 2, 2 2 bagi 2, 1 Ada yang lain, 3 dengan 3 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3, 1 3 bagi 3, 1, makanya ada 2 per 1, 3 kali 1, 1 T Babez, ta hè, kan, Esc dense 1, 3 blan makanya ada 2 kali 1, 2 I lost 4 1 kali 1 1, 1 jadi 2 dibagi 1, makanya ada 2 3 lalu cukup sekian untuk perkalian pecahan Saya rasa semoga bisa dimengerti, dan dipahami Kita lanjut ke pembagian Oke, anak-anak kita lanjut Jangan sampai hari ini yang selesai Kita lanjut ke pembagian pecahan Pembagian pecahan Untuk pembagian pecahan Maka konsepnya A per B dikali C per B Dibagi ya Dibagi C per B Ini kita jadikan kali Ini kita balik Maka jadinya A per B Dikali B per C Jadi pembagiannya kita balik Simbol bagiannya kita jadikan kali Jadi kita jadikan per kalian Dan dibalik Satu per empat Dibagi Satu per dua Maka satu per empat Ini jadikan kali Dikali Ini dibalik Dibagi dua per satu Satu Sudah jadi per kalian Konsepnya sama dengan tadi Yang bisa corek-corek Kalau gak bisa corek langsung Satu dengan empat Gak bisa Dibagi dengan satu Gak bisa Empat dengan dua Bagi dua Bagi dua Bagi dua Maka Empat bagi dua Dua bagi dua Sama Satu Maka satu per dua Dikali Satu per satu 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 kali satu Satu Dua kali satu Dua Maka jadinya Satu per dua Dua Contoh lagi dua Tiga per lima Dikali Sembilan per Lima belas Kalau dikali Jadi Dibagi Maka kita ingin yang Tiga per lima Ini kita balik Dikali Lima belas Per semi Sembilan Tiga per lima Lima belas Per sebilan Tiga dengan lima Gak bisa Lima belas Tiga dengan sembilan Bisa Bagi Tiga Bagi di Tiga Lima belas Bagi tiga Lima Sembilan Bagi tiga Di Tiga Kemudian Kemudian Dibat Tiga per lima Dikali Lima Berarti Tiga Lima Dengan lima Kita colet Bagi lima Bagi Ini satu Ini satu Tiga dengan tiga Bagi tiga Bagi tiga Ini satu Ini satu 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 Maka satu Per satu Dikali Satu Per Satu Satu Kali satu 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 Kali satu 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 Dikali 0,4 Dibagi 0,5 0,4 Satu Angkat Belakang Kuma Berarti 4 Per Satu Sepuluh Dibagi 0,5 Berarti 5 Per Satu Sepuluh Sudah Jadi Pecahan Biasa Kita Balik Ini Kita Kali Ini Kita Balik Maka Empat Per Sepuluh Dikali Sepuluh Per Lima Empat Dengah Sepuluh Dengah Sepuluh Kita Corek Satu Ini Satu Artinya Ini Bagi Sepuluh Ini Bagi Sepuluh Sepuluh Maka Empat Per Satu Dikali Satu Per Lima Empat Kali Satu Empat Satu Kali Lima 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 Maka Empat Per Lima Satu Keempat Kalau Yang Pecahan Campuran Kita Jadikan Pecahan Biasa Satu Satu Per Dua Dibagi Satu Satu Per Tiga Jadikan Pecahan Biasa Jadikan Pecahan Biasa Dua Kali Satu Dua Tambah Satu Tiga Per Dua Dibagi Tiga Kali Satu Tiga Tambah Satu Empat Empat Per Tiga Bagi Jadikan Kali Maka Tiga Per Dua Dikali Tiga Per Empat Tiga Dengan Dua Tiga Dengan Empat Yang Tiga Dengan Empat Tiga Dengan Dua Gak Sebaik Kita Kalikan Tiga Kali Tiga Sembilan Tiga Kali Dua Tiga 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 Pasti Empat Kenilai Tiga Shayna Edilat Tiga TN Tiga 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 Satu-satunya, satu-satunya, satu-satunya. Oke, anak-anak, cukup sekian.